Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting untuk masa depan kita, produktivitas dan penghormatan terhadap waktu. Mari kita jelajahi bersama bagaimana kita bisa menjadi lebih produktif dan tidak membuang-buang waktu yang berharga. Kita seringkali tergoda untuk membuang waktu dengan kegiatan yang tidak produktif, seperti menonton TV berjam-jam atau menghabiskan waktu di media sosial tanpa arah yang jelas. Namun, apakah kita menyadari betapa berharganya waktu yang kita miliki? Waktu adalah aset yang paling berharga dalam hidup kita. Saat kita menggunakan waktu kita secara produktif, kita bisa mencapai impian-impian kita dan meraih kesuksesan yang kita inginkan. Tapi, bagaimana caranya kita bisa menjadi lebih produktif? Salah satu kunci utama untuk menjadi produktif adalah dengan membuat jadwal dan merencanakan kegiatan kita dengan baik. Dengan memiliki jadwal yang terstruktur, kita dapat mengalokasikan waktu untuk berbagai aktivitas secara efisien dan efektif. Selain itu, fokus adalah kunci lainnya. Saat kita fokus pada satu tugas pada satu waktu, kita bisa meningkatkan produktivitas kita secara signifikan. Hindari godaan untuk multitasking dan berikan perhatian penuh pada apa yang sedang kita kerjakan. Penting juga untuk mengidentifikasi prioritas kita dalam hidup. Apa yang benar-benar penting bagi kita, fokuslah pada hal-hal yang membawa nilai dan arti dalam hidup kita dan hindari terjebak dalam hal-hal yang tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita. Terakhir, jangan lupa untuk memberikan diri kita waktu untuk istirahat dan rehat. Mengelola waktu dengan bijaksana juga berarti mengakui kebutuhan kita untuk mengisi ulang energi dan menjaga kesehatan kita baik secara fisik maupun mental. Saat kita menjadi lebih produktif dan menghargai waktu dengan baik, kita akan merasakan dampak positifnya dalam kehidupan kita. Kita akan lebih termotivasi, lebih percaya diri, dan lebih bahagia karena kita meraih tujuan-tujuan kita dengan lebih efisien. Jadi mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjadi lebih produktif dan menghargai waktu yang kita miliki. Mari kita dukung satu sama lain dalam perjalanan menuju kehidupan yang lebih bermakna dan produktif. Kita bisa melakukan ini, teman-teman. Ingatlah bahwa kita semua memiliki potensi untuk meraih kesuksesan dan hidup yang lebih baik. Jadilah pahlawan dalam cerita kita sendiri dengan menjadi lebih produktif dan menghargai setiap detik waktu yang kita miliki. Terima kasih telah menemani saya dalam diskusi ini, teman-teman. Jangan sia-siakan waktu berharga kita karena setiap detik itu berharga. Mari bersama-sama menjadi lebih produktif dan meraih impian kita dengan penuh semangat. Jadilah pahlawan dalam cerita produktivitasmu. Terima kasih telah menonton!